Ada satu, ada dua, ada tiga, bahkan empat lebih ke atas Nanti semuanya kita buang Kita tinggalkan yang satu ini saja Oke mas Ali yang bagian atas dibuang ya Oke Dibuang semua ke atas Kita cukup ambil satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan jumpa lagi bersama saya Di channel Vela Nitroponik Oke kawan-kawan Hari ini kita ada kegiatan seleksi buah ya Setelah polinasi Atau boleh dikatakan sudah 6 HSP Atau 6 hari setelah polinasi Kondisi buah seperti ini kawan-kawan Hari ini kita mulai seleksi ya Dimana biaya antara tiga yang kita polinasi Kita akan pilih yang terbaik Yang bentuknya simetrik ya Bulat tapi lonjong Ini adalah kiri-kiri buah yang akan kita pilih Salah satu contoh seperti ini kan kawan-kawan ya Nanti setelah kita pilih Nanti kita akan buang Untuk bagian atasnya Ini contohnya yang sudah dibuang ya Oke seperti apa Prosesnya kan kawan-kawan kita ikuti bersama-sama seleksi buah pada hari ini langsung digantung dan juga untuk pembuangan tunas air di bagian atas buah yang diseleksi Oke terima kasih Kita langsung cek di lapangan Oke kawan-kawan ini adalah contoh buah yang telah dibilih sebagian ya Karena hari ini masih proses ya 6 hari setelah polinasi Kita lakukan seleksi buah ya Yang biasanya kita polinasi setiap pohon itu ada tiga Di ketiak daun 9, 10, dan 11 Namun Di finishnya nanti kita akan ambil satu saja Yang terbaik kita ambil satu ya Yang lainnya nanti kita buang Dan juga termasuk tunas air bagian atas kita bersihkan Agar nutrisi fokus untuk pembesaran buah yang telah kita pilih Oke kawan-kawan Kita langsung membuat contoh ya Edukasi ini bersama Mas Ali dari Politerik Jember Ini kita akan pilih buah ini Oke Mas Ali silahkan dipilih Yang bagian atasnya dipotong dulu Pastikan ada buah yang dipilih ya Yang paling bawah ini ya Oke yang atasnya berarti dibuang Nah ini dibuang kan-kan Oke Dibuang terus Yang bagian atas Sampai atas Mas Ali habiskan ya Oke sudah cukup Silahkan untuk langsung digantung Nah seperti itu Oke ini kawan-kawan Setelah dibuang ya Yang lainnya kita Seleksi satu buah ini Ada tiga buah tadi Sudah kita buang yang dua Kita pilih satu saja Nah semuanya Mas Ali Tangannya gak kelihatan teman-teman Nanti yang lihat di rumah Oke Nah pastikan ini kawan-kawan ya Ini pastikan buah ini Lebih rendah dari Pangkal Sulur ya Yang ada di Batang utama Seperti ini Jadi modelnya kayak gini Miring ya Gak boleh gini Gak boleh harus gini Oke dikat Mas Ali dengan tujuan apa ya nutrisi turun ke buah itu lancar nah seperti ini bentuknya setelah kita seleksi ya buahnya jadi kita ambil satu lalu bagian atas kita habiskan untuk tunas airnya oke kita lanjut lagi dari yang waktunya diseleksi ya oke kawan-kawan ini kita jumpa lagi bisa diseleksi ya ini kan ada satu ada dua ada tiga bahkan empat lebih ke atas nanti semuanya kita buang kita tinggalkan yang satu ini saja oke Mas Ali yang bagian atas dibuang ya oke dibuang semua ke atas kita cukup ambil satu buah saja yang kita rawat hingga panen dibuang gini kawan-kawan tujuannya apa nutrisi nanti tidak terbuang ke cabang-cabang atau tunas air yang bagian atas ya jadi kita buang bersih kita sisakan satu ini yang kita akan rawat hingga ke panen nanti nah seperti ini pastikan jangan sering pegang buah ya kawan-kawan karena tangan kita biasanya kalau dalam kebun itu pasti berkeringat sebaiknya kalau ada sarung tangan pakai sarung tangan medis itu agar keringat tidak nempel di buah ataupun calon buah yang masih kecil ini ya karena takutnya nanti kena jamur dan sebagainya rawan sekali ataupun bisa tangan kita gunakan hand sanitizer dulu nah ini ini diikat bagian atas kawan-kawan seperti ini yang sudah kita siapkan ya itu ada pucuknya mas Ali dibuang itu ya oke jadi fokus ke pembesaran buah sekarang yang sebelahnya mas Ali ini 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 yang sebelahnya ini buang sekali yang atas ya dibuang bentar pak kalau dilanjut nanti diambil lagi pastikan yang bawah itu cabang-cabang juga dibuang nanti oke bagian atasnya oke yang bawah ini lihat saya mau kasih contoh teman-teman ini yang bagian bawah ini ini kan ada tunasnya ini dibuang nah itu dibuang tunasnya nah yato lagi nah jadi fokus ke satu buah nutrisinya yang bagian atas habiskan semua untuk tunas airnya ya oke ini tinggal ikat saja kawan-kawan ya seperti tadi sudah ada contohnya oke kita lanjut yang sebelah-sebelahnya kita lihat dulu nah ini kan kawan contohnya yang sudah rampung ya kita seleksi ini sebelahnya ini sudah juga diseleksi kan kawan ya ini banyak sekali yang sudah diseleksi boleh dikatakan 70% sudah nah ini sudah diseleksi buah ya atau 6 hari setelah polinasi kan kawan 6 HSP ini ya perkembangan cukup cepat sekali karena kondisi cuaca di kediri hari ini cukup panas kan kawan jadi nutrisi pun kita cukup banyak menggelontorkan disesuaikan dengan kondisi cuaca ini sangat mendukung untuk cepat pembesaran buah kondisi seperti ini oke ini sudah banyak sudah digantung nah seperti ini kan kawan ya pastikan kita pilih buah yang terbaik bentuknya seperti ini bulat tapi lonjong seperti telur ya kawan-kawan seperti telur oke kita cek nah ini tapi juga belum digantung yang ini karena talinya masih dalam proses pemotongan ini yang sudah oke Alhamdulillah kawan-kawan cukup lumayan ya dalam 6 hari setelah polinasi buah sudah segede telur asin sudah layak untuk diseleksi dan digantung dan kita fokus pembesaran boleh dikatakan memang cukup galak atau ganas banyaknya nutrisi karena kondisi cuaca yang sangat panas tetapi ini sangat mendukung kawan-kawan untuk pembesaran buah sangat maksimal jadi waktunya lebih cepat kayak untuk pembesaran oke kita intip ini juga ada yang belum diseleksikan kan ya ini kita ambil salah satu nanti yang terbaik juga kita akan buang ini yang bagian ke atasnya seperti ini ini bagus sekali ya bentuknya seperti ini simetrik bulat tapi lonjong dan ini pun belum digantung karena talinya masih proses pemotongan ini juga gede seperti bulat kondisi seperti ini kawan-kawan panas yang cukup membantu untuk pembesaran buah ini jangan sampai teledor kita untuk penyiraman jadi pastikan penyiraman jangan sampai telat karena sayang karena waktu ini sangat bagus momennya untuk pembesaran buah dengan kondisi panas seperti ini matahari full dan sekaligus seleksi buah dan sekaligus digantung seperti ini kan ya digantung lalu untuk tunas air di bagian buah yang terpilih ke atas kita habiskan bersih ya jadi agar fokus ke pembesaran buah oke mudah-mudahan bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati